Buya Yahya menjawab Buya, selanjutnya kita membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah dari Aceh izin bertanya Apakah seorang muslim atau muslimah haram jika melihat Atau bahkan suka dengan idol K-pop Suka hanya sekedar suka karena mereka lucu dengan tingkahnya Dan karena kedisiplinan mereka Karena serbabisanya mereka dan tidak lebih dari itu Sampai bahkan mengikuti dan tergila-gila dengan mereka Dan kenapa artis yang bukan agama Islam selain K-pop jarang disebutkan Padahal mereka juga sama-sama bukan Islam Sekian terima kasih Buya atas jawabannya Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita bisa dipertemukan di jannahnya Allah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin ya rabbal alamin Ada namanya budaya Orang mengartikan budaya adalah kreasi akal Maka ayam tidak punya budaya khusus Karena tidak punya akal yang lalu berkreasi Jadi jika itu akalnya orang yang beriman Orang muslim akan muncul satu budaya yang islami Berangkat dari sana budaya Budaya adalah kreasi akal Yang tidak berakal tidak berbudaya Nah Seorang muslim anda muslim Anda orang beriman Adik-adikku semuanya Anda seorang muslim Maka Pancaran daripada iman anda ini akan menghadirkan satu perilaku Suatu kebiasaan yang dilakukan Kemudian terulang-ulang Mengakar Maka menjadi budaya Sekaligus tradisi Maka ada budaya islami dan tradisi islami Nah Jika Bukan dari akal yang beriman Maka liar tidak ada rambu-rambunya Maka muncul budaya-budaya yang tidak islami Mulai dari mungkin membuka orat jadi biasa Sebuah tontonan dan yang lainnya Dan yang lainnya Dan yang lainnya Maka anda sebagai seorang mu'min Saya tidak bicara tentang apa tadi Pop Pop apa tadi Apa K-pop K-pop Korean pop Korean pop dan sebagainya Banyak yang lainnya budaya-budaya Selain dari Korea banyak Jadi orang-orang yang tidak beriman banyak Hanya mungkin saat ini Yang lagi Nge-booming Nge-trend Atau lagi Nyebar itu adalah Yaitu Sebetulnya yang lain juga banyak Maka orang yang beriman itu tidak melihat Kita tidak mengomentari tentang itu K-pop tadi Bukan K-pop ya Tidak mengomentari itu Alhamdulillah nyebut aja susah K-pop atau kap K-pop 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 Ya saya salah Salah mohon maaf Ya saya pop Jadi anda punya rambu-rambu Terserah kalau anda punya rambu-rambu Tidak hanya Karena kalau yang Kita tidak mengomentari tentang ini saja Tidak Umat Islam harus punya pendirian dong Dia membangun jiwa anda Menuju kemuliaan Atau tidak Membangun akhlak anda Atau tidak Selesai disitu Kita tidak fokus mengomentari ini K-pop tadi itu K-pop Tidak mengomentari ini Sisi ini Kalau yang lainnya tidak sesuai Jangan diikuti Itu kan ada urusan dengan iman Kalau urusan senang Kesenangan dari Allah Orang bisa senang Hanya dengan main Kelereng kan Orang bisa main Hanya peta umpet Orang bisa senang dengan apa Maka kesenangan pun Kita bisa memilih Kesenangan yang tidak bertentangan Dengan syariat Kalau kita nonton Itu bukan sekedar Tonton itu halal Atau tidak halal Bukan itu saja Lebih dari itu Syiar siapa Harus gitu dong Ini kan punya iman Anggap saja Di tontonan K-pop tadi Tidak ada pelanggaran syariat Ini syiar apa Kira-ira Kenapa kesenangan kita Harus hubungkan dengan Syiar yang tidak ada hubungannya Dengan grup Orang yang beriman Ayo Ini perlu Kita tidak senang Kita tidak mengantari Kita pakai rambu-rambu Nanti ada K-pop Ada lagi C-pop Ada lagi D-pop Nanti mungkin Macem-macem Sudah muncul Bukan itu Yang saya maksud Bukan tidak ada Urusan dengan K-pop Akan yang lainnya Akan tapi Kita harus macam Rambu-rambu Jadi selagi Itu adalah Bukan dari Budaya Islam Anda harus waspada Iman Anda Kalau kami hanya Bicara tentang K-pop tadi Nanti bisa ada Yang lainnya Pertanyaan Gimana kalau ini Wah ini Repot Nanti habis Pengajiannya habis Itu nanti Sudah kasih rambu-rambu Datangnya dari manapun Selagi itu bertentangan Dengan budaya Atau bukan dari budayanya Orang yang beriman Akan mengangkat Syiar Orang yang tidak beriman Dari ini saja Tidaknya kita hindari Kita angkat Syiar Yang mengangkat martabat Kita masih punya Budaya-budaya lokal Yang bahkan dibangun Atas dasar Akidah Akan dasar keimanan Banyak Tradisi-tradisi Negeri kita Dari Sambang sampai Merauke Ini perlu Nah ini kadang-kadang Cuma di sisi lain Ada kelemahan daripada Mental Kelemahan daripada Pemuda-pemuda kita Ini kalau kita katakan Lemah Cara berpikir Cara ini bukan Karena mereka lemah Karena mungkin kita Kurang mengajarkan yang benar Sehingga mereka Kurang senang Mencintai budaya Negeri kita Seni-seni Yang ada hubungannya Dengan agama kita Sehingga mereka Lebih senang Dengan aneh sekali Orang beriman Ternyata Gandrungnya kepada Orang yang tidak pernah sujud Gandrung dari sisi mana Kalau hanya mengatakan Sesenang model lucunya Dan sebagainya Cari sesuatu lucu yang Tidak mengangkat Orang yang tidak beriman Sudah sampai disini Rambu-rambunya Jangan Kita dahan bahas Tentang Tentang Person-personal Atau grup-grup tersebut Sejarah umum Anda ahli iman Aneh sekali Kalau ternyata Anda diuji Sekarang saya lagi Gandrung-gandrungnya Dengan Deep-pop tadi K-pop tadi Saya lagi gandrung Gandrung gimana Istighfar banyak Perlahan Kita cari hiburan yang Sesuai dengan syariat Tidak bertentangan Dan mengangkat siar Kemuliaan Siar negeri kita Siar agama kita Siar akhlak kita Seperti itu Semoga Allah Menjaga semuanya Jangan sampai gampang Gandrung Ketahuilah Tanda Untuk menguji keimananmu Tanyakan Nabi Muhammad ada di mana Di hatimu atau tidak Apakah Nabi sudah ada di hatimu Dan di saat kamu nonton tadi Nonton sesuatu Kalau seandainya Nabi datang Kamu merasa malu atau tidak Kalau kamu sudah tidak merasa malu Kamu tidak kenal Nabi Kalau merasa malu Ayo kurangi dong Perlahan Dari perlahan Baya adik-adikku Anak-anakku semuanya Kamu umat Nabi Muhammad Kamu punya manusia yang Sangat Mulia Sangat-sangat mulia Sangat layak Dan bahkan harus Diidolakan Dan dia adalah Manusia idola Manusia istimewa Di dunia dan di akhirat Baginda Nabi Muhammad S.A.W Kalau anda terkagum Dengan kegandengan Seseorang Maka beliau adalah Tidak bisa dibandingkan Kalau anda kagum Dengan kepandain Tidak ada yang bisa dibandingkan Tidak Yuk kita olah Wahai anak-anakku semua Adik-adikku yang sudah kagum Dengan model-model tadi Yang tidak mengangkat syiar agama Yuk perlahan halus Kami tidak mencaci anda Wahai anak-anakku semuanya Adik-adikku Tidak caci Aku ajak kalian Yuk kalian Kenali baginda Nabi Muhammad Yang mengajarkan kelembutan Yang mengajarkan keindahan Yang mengajarkan kebahagiaan Yang mengajarkan bagaimana berbagi Yang mengajarkan bagaimana menjaga Perasaan Yang mengajarkan bagaimana kita menjauh Daripada hal yang membahayakan kita Indah semua dari baginda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W